Halo teman-teman sahabat tanis semua berjumpa lagi di channel vlog pertanian pada kesempatan kali ini saya akan mengecek PH tanah di lahan saya oke teman-teman kita sedang mengecek PH tanah yang tanamannya itu terkena virus gemini seperti ini tanamannya kita cek PH tanahnya itu berapa PH tanahnya sekitar 6,5 sebenarnya PH 6,5 itu standar ya tapi tanamannya seperti ini berarti memang ini terkena virus gemini yang disebabkan oleh kutu kebul nah ini kita coba cek untuk tanaman yang bagus ini tanamannya seperti ini tidak kuning dan pertumbuhannya normal kita cek PH nya PH nya hampir mencapai angka 7 hampir sama ya seperti yang tadi yang tanamannya kuning jadi memang sebenarnya PH tanah itu bisa dibilang tidak terlalu berpengaruh pada tanaman yang terkena virus gemini seperti ini nah kita lihat untuk kelembabannya seperti apa untuk di tanaman yang normal nah itu di angka 8 kelembabannya jadi teman-teman perlu diketahui kalau teman-teman menggunakan alat ukur PH tanah seperti ini jadi ada alat ukur untuk mengukur PH tanahnya dan mengukur kelembaban nah kalau yang atas ini yang tulisannya dark itu untuk pencahayaan nah itu untuk kelembabannya sekitar di angka 8 ini update tanaman saya nah kita coba cek untuk kelembaban yang di tanaman kuning ini tanamannya seperti ini kita cek kelembabannya sebenarnya hampir sama di angka 8 juga jadi bagus ya untuk kelembaban seperti itu tinggal kita untuk pencegahan di kutu kebulnya itu menggunakan insektisida untuk mengatasi kutu kebul nah ini maksimal untuk kutu kebul itu seperti ini bisa tumbuh normal seperti ini tidak keriting artinya tumbuh normal itu kalau yang tanaman seperti ini itu tidak keriting jadi daunnya seperti ini normal ini untuk kelembaban tanaman yang ini keriting ini pucuknya seperti ini keriting ini untuk kelembabannya di angka hampir 10 lebih mentok ini udah tadi setelah saya cek ada yang tingkat kelembabannya itu sekitar 10 nah tadi setelah sekitar 15 menit saya kasih kapur dolomit coba nanti saya cek kembali apakah sudah ada perubahan kelembaban atau belum untuk pH tanahnya bisa dikatakan normal masih standar itu antara 6 sampai 7 nah kita lihat tingkat kelembaban tanah saya tadi sudah saya kasih kapur dolomit dan ini tadi tanaman yang tingkat kelembabannya itu sampai 10 kita lihat setelah dikasih kapur itu nah ini sudah mulai turun tadi hampir 10 lebih ini sudah sampai 8 nah ini untuk pH tanahnya 7 hampir 7,5 ini tanaman saya banyak yang terkena virus gemini hampir 30% nah untuk penanganan agar tidak menyebar ada di video sebelum ini teman-teman bisa di cek nah teman-teman ini adalah contoh tanaman yang terkena virus gemini ini sudah mulai sembuh nah ini ini sudah mulai sembuh teman-teman kalau ingin tahu obatnya untuk minimal seperti ini minimal menjadi seperti ini itu ada di video video saya teman-teman cari sendiri di channel vlog pertanian nah ini contoh lagi juga ini juga lumayan jadi yang penting itu untuk penanganan kuning seperti ini jangan sampai keriting diusahakan daunnya seperti ini nah ini teman-teman ini juga mulai sembuh ini tanaman yang sudah mulai sembuh tinggal kita melakukan penyemprotan untuk hama tripnya agar tidak keriting lagi nah untuk tips untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah pada tanaman cabenya yang terkena khususnya yang terkena hama kutu kebul nah pada tanaman ini contohnya ini dulu itu seperti itu nah ini daunnya seperti ini sampai bawah saran dari saya usahakan daunnya dibuang saja dari daun paling bawah sini ke atas sampai sini sisain daun-daun yang paling atas ini agar daunnya itu mekar kembali nah ini contohnya tanaman yang sudah saya daunnya saya buang dan ini sudah mulai mekar kembali ini daunnya dan mulai ada bintik-bintik hijaunya ini insya Allah bakal sembuh nah ini contohnya tanaman yang yang harusnya dibuang daunnya daun ini dan ini itu kalau ini seperti ini ini bunyi ini ini karena kebanyakan nitrogen yang mengumpul di daun-daun yang paling bawah jadi teman-teman usahakan buang daun-daun yang ini sisain yang daun paling atas itu nah ini sisain yang paling atas nah selanjutnya teman-teman bisa melakukan pemumpukan entah itu kocor atau spray menggunakan pupuk ZPT untuk merangsang tunas-tunas baru jadi nanti daunnya itu bisa normal seperti ini nah ini kita tinggal melakukan penyemprotan kembali menggunakan pupuk daun nah seperti itu teman-teman info dari tanaman cabai saya di channel vlog pertanian semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel vlog pertanian jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar nanti kita belajar tani bersama-sama semoga petani Indonesia semakin jaya sukses dan kaya raya amin ya robbal alamin saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati